Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salam semangati kriya Indonesia kriya Materi kali ini itu adalah untuk pembacaan Pola atau pattern dalam pembuatan amigurumi Oke, saya perkenalkan dulu Tentang simbol-simbol dari Pembuatan amigurumi Yang pertama itu adalah X X itu artinya adalah single crochet Nanti single crochet ini singkatan dari XC Jadi simbolnya ada yang berupa Dalam pattern ada yang berupa X Dan ada yang berupa SC Jadi nanti jangan sampai bingung X itu sama aja dengan single crochet Masih ingat ya Untuk single crochet Single crochet Ini yang namanya single crochet Masuk Satu Single crochet Masuk Ambil Ini namanya adalah single crochet Yang kedua itu adalah yang dinamakan dengan V V ini adalah increase Dalam pattern saya Itu saya menulisnya adalah 2SC Artinya 2SC Artinya 2SC itu adalah 2 kali single crochet Tapi dalam satu lubang Single crochet in one loop Jadi dalam satu lubang kita isi 2 kali single crochet Nah ini adalah simbolnya adalah V V itu adalah 2SC V itu adalah 2SC Atau nanti bisa disingkat juga dengan INC INC itu disingkatan dari INC Increase Increase itu berarti Jadi dia nanti kalau di dalam amigurumi fungsinya untuk pertampahan Jadi satu lubang itu diisi dengan 2 kali single crochet Satu Dua Jadi seperti ini Jadi satu lubang Itu kita buat 2 kali single crochet Lubang yang sama Ini merupakan Increase Yang saya dalam pattern saya itu adalah 2SC Yang ketiga Yang ketiga itu A A itu adalah decrease Dimana decrease itu adalah pengulangan Pengurangan maksudnya Decrease Dec Kalau dalam pattern saya itu adalah dec Dec itu adalah decrease Atau kalau misalkan simbol Ketemu dengan simbol A Ini astrinya juga sama ya Dengan decrease Jadi A itu decrease Jadi dia pengurangan Pengurangan itu Kita ngambil Loop ini Tapi gak usah ngambil Ambil lagi Loop ini Ini adalah decrease Lalu berikutnya adalah W W itu adalah 3 single crochet In one loop Jadi 3 kali melakukan single crochet Dalam satu lubang Jadi lubangnya Ini satu ya Lubangnya Satu Tapi kita buat ya Sama ini Buatnya 3 kali Single crochet Nah Jadi seperti itu Jadi satu lubang Diisi dengan 3 kali Single crochet Oke Jadi seperti itu Oke Sekarang kita Beralih ke Pembacaan Dari Pattern Atau pola tertulis ya Ini bukan pola bergambar Karena Sebagian besar Itu polanya Pola tertulis Oke Yang pertama Nah ini Adalah 6 kali Untuk pembuatan Amigurumi Itu pasti didahulukan Yang namanya adalah Magic ring Jadi jangan sampai bingung Kalau sini gak ada tulisannya MR Itu berarti Yang awal-awal Ini adalah magic ring Pasti magic ring Kalau tanpa Amigurumi Tanpa membuat Magic ring Itu namanya bukan Amigurumi Nah ini 6x Ini berarti Artinya Membuat Single crochet Magic ring Ini adalah Sebanyak 6 isinya Single crochet Itu kan Dalam magic ring Itu kan Merupakan kita Buat single crochet Sudah ada Nanti Untuk Tutorial Dari tusukan-tusukan Nanti bisa Dilihat Di deskripsi 2 Itu 6 V Ini artinya V ini tadi Adalah increase Berarti Dalam Ini kan Jumlahnya kan 6 6 Dari Single crochet Berarti 6 kali Melakukan Increase 3 X V Artinya Lubang yang pertama X Itu single crochet Lubang kedua Itu kita buat Increase 4 2 X V Ini artinya Dianya ini Loop yang pada Loop pertama Dan loop yang kedua Itu melakukan 2 kali Single crochet Dan increase Dan increase Jadi untuk yang ini Single crochet Single crochet Increase 3 X Ini artinya Single crochet 3 kali Pembuatan Lalu Increase 6 Sampai 9 Itu X Ini artinya Row ke 6 Sampai row ke 9 Itu dia sama Melakukan Single crochet Nah untuk yang 13 ini Ini adalah A Tadi ingat A ini adalah Decrease Untuk 3 X A Ini artinya Adalah Single crochet Single crochet Single crochet Lalu decrease Sama yang ini Single crochet Single crochet Lalu decrease Jadi seperti itu Untuk pembacaan Dari Simbol Simbol Dari pembuatan Amigurumi Ada juga yang Menulis Dia seperti ini MRN6SC Ini berarti Artinya adalah Kita membuat 6 Magic Magic ring Single crochet Koma Increase Berarti Loop yang pertama Itu single crochet Loop yang kedua Kita buat Increase Pertambahan 3 kali Ini berarti Nanti diulang Ketika sudah Single crochet Loop yang pertama Loop yang kedua Increase Nanti diulang lagi Single crochet Increase Single crochet Increase Sampai 3 kali Ini Artinya adalah Jumlah Dari semua Yang kita buat Yaitu adalah Nanti jumlahnya Harus 9 Kalau dihitung Dia harus 9 Untuk jumlah Dari SC 9 SC Ini berarti Setiap lobang Itu single Cross all 2 SC Increase 3 kali Ini artinya Loop yang pertama Single crochet Loop yang kedua Single crochet Loop yang ketiga Itu adalah Increase Nanti 3 kali Pengurangan Sama dengan yang ini 3 kali pengurangan Nah untuk yang ini 2 SC Ini artinya 2 kali Single crochet Berarti single crochet Single crochet Baru decrease 3 kali Untuk pattern saya Saya menulis patternnya Ini seperti ini Misalkan Magic ring 6 Nah kita membuat Magic ringnya 6 Yang kedua SC 2 SC Nanti jangan sampai bingung 2 SC ini Artinya adalah 2 kali Single crochet Single crochet All Nanti Kita memakainya Slip stitch Nanti Ada Lanjutan video Untuk perputaran Dari Membuat amigurumi Untuk yang ini Single crochet 2 kali Ini artinya Loop yang pertama Single crochet Loop yang kedua Single crochet Dan loop yang ketiga Itu adalah 2 kali Single crochet Atau yang disebut Dengan increase Single crochet 2 kali Decress Artinya Loop yang pertama Single crochet Loop yang kedua Single crochet Dan loop yang ketiga Itu adalah Decress Untuk Ingat Untuk tusukan-tusukan Itu harus dipelajari Terlebih dahulu Agar matang Dan Banyak latihan Linknya Nanti ada di bawah Di deskripsi Saya sertakan Oke Itu saja Untuk materi Pembacaan Dari Veteran Pembuatan Amigurumi Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah melihat Video tutorial Dari saya Salam hangat Ikriyah Wassalam Terima kasih Terima kasih